Imam Jalun Asayuti yang pernah kita tahu karangan-karangannya apa saja Pasti banyak banget, tafsir jalan lain Yang tadi khusnul muhadurah fi akhbarin koiroh Dan jadi Imam Jalun Asayuti ini merupakan salah satu anak dari keluarga yang terpandang akan ilmu agamanya Itu dari kecil sampai usia remaja Yang mana di usia remaja ini sudah bisa hafal Quran dan sudah bisa menulis Menulis dan mengajar Di usia keberapa? Usia ke 17 tahun Usia ke 17 tahun sudah bisa mengajar bahasa Arab Artinya dari segi naku, balagonya, badi, mani, nombayanya sudah jago Sudah bisa mengajar bahasa Arab kan Bahasa Arab kan kaedahnya kan waktu zaman dulu benar harus terjaga banget mengajar bahasa Arab Bahkan di usia remaja itu sudah bisa mengarang salah satu kitab pertamanya Yaitu kitab syarah alistifadah wal basmalah Dan terus menulis beberapa kitab lainnya hingga sampai saat ini telah melahirkan 300 kitab Yang mungkin yang selama ini kita tahu hanya kitab tafsir jala lain Tetap tafsir jala lain yang ditulis oleh adekannya jala dun al-mahali Itu merupakan menunjukkan untuk ulama ulama saat ini juga Dan salah satu kitabnya adalah yang terpandang juga namanya al-ashbah wal nazair Itu merupakan kitab kaedah fikih Tentang kaedah-kaedah fikih Yang mana ulama-ulama azar memakai kitab ini untuk permasalahan-permasalahan kontemporer Kitab al-ashbah wal nazair ini merupakan rujukan utama dalam dosen-dosen duktur-duktur di al-adzhar menulis mukorornya Koror yang kita baca ntar pas di kuliah syariah Pasti banyak rujukannya yang tertulis al-ashbah wal nazair Dan itu terpakai Belum bagian tingkat empat kelompok Kelompok pertama ini ilmu-ilmu syariah secara umum yaitu ilmu tafsir, hadis, dan bahasa Arab Nahwu, Balagoh, Nahwu, Ma'ani, Bayan, dan Badia Dan juga ilmu fikih Terus kelompok kedua itu ilmu sul fikih Makanya dalam jenjang mempelajari ilmu sul fikih Dia harus dikuasain setelah mempelajari ilmu nahwu sama ilmu balagoh Dan ilmu mantik Baru mempelajari ilmu sul fikih Dan yang ketiga ilmu faroid Ilmu tentang perhitungan atau warisan Karena disitu berlaku kaedah perhitungan juga Dan yang keempat ilmu kiroat Dan yang kelima adalah ilmu kesehatan sih Itu kayak kedokteran Tapi dari semua-semua ilmu ini yang paling susah beliau anggap adalah ilmu hisap Ilmu perhitungan, matematika Mungkin hisap ini bisa berlaku untuk hisap ru'iah Yang perhitungan falak dan juga perhitungan lainnya Di sini juga dapat pelajaran bahwa Tetap sama seperti kita yang menganggap bahwa ilmu-ilmu itu pasti yang susah dan gampang Dan bagaimana cara kita untuk mengkelompokkan Dan bagaimana cara kita untuk melihat mana yang mudah dipelajari Dan mana yang harus dipelajari dulu Kurang lebih seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!